belajar matematika asik dan kreatif bersama abik oke, tentukan sisa pembagian 12 pangkat 2012 oleh 10 ya yang berikutnya 12 pangkat 2012 oleh 5 kemudian oleh 2 oke, ini gak masalah ya, sekarang kita sudah tahu 12 pangkat 2012 itu kan seperti 2 pangkat berapa? satuannya, gitu aja ya, ini kan mirip dengan 2 pangkat 2012 itu kalau kita pergi 4 kan ya oke ya, kita bagi 4 kan kita bagi 4 20-nya habis, 12-nya habis jadi ini seperti 2 pangkat 4 saja 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya, satuannya 6 oke, satuannya 6 jadi kalau sisa pembagian, udah dibagi 10 kan tetap satuan jadi sisa pembagiannya ini adalah juga 6 begitu saja boleh cara matematika, asik dan kreatif bersama abik oke, bagi yang belum paham ini dapat 6 di depannya bisa pakai video paman abik yang awal-awal ya oke tentukan sisa pembagian 12 pangkat 2012 oleh 5 nah, karena kita sudah tahu bahwa satuannya 6 jadi disini tuh 12 pangkat 2012 itu adalah angka-angka-angka-angka angka terakhirnya 6 begitu kan dibagi 5 nah, yang disini kan habis semua kelipatan 10 jadi tinggal 6 saja 6 dibagi 5 sisanya berapa? sisanya adalah 1 kan gitu ya selesai sudah belajar matematika asik dan kreatif bersama abik tentukan sisa pembagian 12 pangkat 2012 oleh 2 nah, ini kita sudah tahu satuannya tadi 6 kan jadi semua banyak angka harus menunjukkan satuannya ini 6 nah, semua ini dibagi 2 habis ya karena kelipatan 10 tinggal 6 dibagi 2 berapa sisanya? habis 0 kan bisa dibagi 2 karena 6 kan? genap jadi sisa pembagiannya adalah 0 belajar matematika asik dan kreatif bersama abik ini sekedar variasi untuk sisa ya tentukan sisa pembagian 2017 pangkat 2013 bagi 10 bagi 5 bagi 2 ya oke jadi kita tahu dulu nah, 2017 ini satuannya berapa? pangkat 2013 jadi ingat seperti 7 pangkat 2013 ini dibagi 4 gitu ya oke kenapa dibagi 4 sih? karena kita kan sudah tahu ya satuannya itu kan 7 7 dikuadratkan kan 49 gitu ya 9 dikalikan 7 kan 63 belakangnya satuannya 3 kan 3 kali 7 kan satuannya 1 nanti 1 kali 7 kan 7 lagi, balik lagi jadi akan bagi 4 gitu ya jadi kita akan memperhatikan 7 pangkat nah, 2013 dibagi 4 itu 20-nya habis 13-nya sisa 1 ya jadi seperti 7 pangkat 1 ini satuan sehingga disini sama dengan 7 begitu oke karena ini adalah seperti sebenarnya bilangan bilangan-bilangan-bilangan gitu ya kemudian satuannya 7 dibagi 10 nah, yang depan ini kan habis dibagi 10 kan kelipatan 10 tinggal 7 saja 7 dibagi 10 sisanya adalah 7 itu sendiri selesai ya jawabannya adalah 7 dajar matematika asik dan kreatif bersama kalau dibagi 5 gimana? ya, sama juga kan bilangan-bilangan-bilangan 7 satuannya yang depan habis dibagi 5 nah, 7 dibagi 5 sisanya adalah 2 kan gitu? iya kalau dibagi 2 gimana? ya, sama bilangan-bilangan-bilangan angka-angka gitu ya akhirnya angka 7 nah, yang ini dia bagi 2 kan habis karena kelipatan 10 tinggal 7 saja dibagi 2 sisanya 1 berajar matematika asik dan kreatif bersama api bisa ya? bisa dong oke tentukan sisa pembagian 13 pangkat 2014 pangkat 2004 nah, begitu seterusnya ya kita tahu ini kan berarti 3 pangkat nah, ini habis ya 2004-nya dibagi 4 habis berarti seperti 3 pangkat 4 gitu ya 3 pangkat 4 itu satuannya adalah 1 gitu ya dibagi 10 berarti sisanya 1 ini jawabannya dibagi 5 sisanya juga 1 kan, karena bilangan-bilangan 1 ini habis ya jadi sisanya 1 dibagi 2 juga sisanya 1 sama semua ya oke belajar matematika asik dan kreatif bersama api bagaimana kalau nah, soalnya dijumlahkan sama saja iya gitu ya dijumlahkan 13 pangkat 2014 kan, seperti 3 pangkat 4 adalah 1 gitu ya satuannya bagi 10 ditambah yang ini juga seperti 2 pangkat 4 kan satuannya ya 2 pangkat 4 berapa itu? 16 kan berarti 6 gitu ya 16 jadi ini kalau dijumlahkan menjadi sama dengan 7 jadi sisanya adalah 7 selesai sudah belajar matematika asik dan kreatif bersama api selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati